Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel saya di tutorial AutoCAD ya oke baik di video kesempatan ini kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana mengeksplor file dari SketchUp ke AutoCAD ya misalnya kita ingin mengambil gambar tampaknya kita ingin buat tampaknya maka kita bisa selesaikan di di AutoCAD Oke kita akan ekspor di AutoCAD ya misalnya tampak depan kemudian tampak samping ya tampak belakang dan yang lain sebagainya Oke Oke jadi disini saya punya model-model rumah sederhana seperti ini ya ini saya akan ekspor ke AutoCAD ya saya ingin buat tampak depannya ya tampak sampingnya begitu tampak belakang dan tampak atas ya jadi ini seperti ini ya Oke tampaknya nanti ini saya akan ambil tampak depannya ya dengan tampak samping kiri dan kanan kanan dan lain sebagainya Oke baik jadi biasanya kalau kita sudah memodelan di AutoCAD ya di SketchUp kita ingin membuat gambar kerjanya atau detail engineering nya ya untuk supaya agak ini ya saya tidak membuatkan banyak waktu kita bisa ekspor ke AutoCAD pertama kita harus buat scene dulu ya harus buat scene jadi disini caranya mengaktifkan yang ini ya masuk ke sini window kemudian default try ya pastikan ini kita checklist yang scene nya yang ini sudah ter-checklist kemudian kita show show try sore oke baik disini kita harus buat scene dulu ya di sini kita harus buat scene dulu ya baru kita import ke AutoCAD oke baik sekarang saya buat scene seperti ini scene 1 atau saya buat dulu tampaknya ya misalnya tampak dari depan seperti ini oke tampak dari depan kemudian kameranya ke parallel projection seperti ini oke kameranya ke parallel projection saya Zoom eksternya oke ini saya Zoom ekstern oke ini posisi tempat depan ya posisi tampak depan Oke saya buat scene new Oke ini ada scene sudah terbuat saya namakan tampak depan ini disini 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 ya saya add lagi ini sudah ada scene 2 kita tambahkan tampak samping kanan oke seperti ini oke pastikan kameranya ke parallel projection saya update scene seperti ini oke jadi ada dua tampak depan dengan scene ini kita ganti tadi ya ini tampak depan ini samping kanan ya oke oke sekarang kita ganti lagi kita tambahkan lagi satu scene ini tampak samping kiri kita tambahkan lagi satu scene ini tampak samping kiri kemudian 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 tanpa belakang ya saya tambahkan lagi lampa belakang Oke ini ya kita update scene dulu sini oke seperti ini saya buat tampar belakang saya update ya oke baik nah anggaplah seperti ini ada beberapa tampak ada tempat depan samping kanan samping kiri tanpa belakang Oke kita akan ekspor ke AutoCAD saya ke file kemudian ke ini import ya Oh sorry ekspor ya ini ke ekspor saya ke 2D grafik seperti ini ya Oke kita save saja dimana lokasi save-nya ini saya buat folder dulu ya Oke saya namaikan rumah sederhana sederhana ya saya buat seperti ini Oke saya Open baik saya full simpan disitu yang pertama tanpa apa ya Oh ini tampak belakang buat ini ya tampak belakang pertama tampak belakang ya Oke optionnya seperti ini ini bisa dibuka di versi AutoCAD 2007 ya dan gitu pun dengan keatasnya 2008 sampai seterusnya Oke saya oke kemudian ekspor Oke ini sudah terekspor Coba kita lihat hasilnya Oke saya coba ke mana tadi ya Hai ayat rumah sederhana saudara ya Oke saya akan buka atau kit saya dulu nih sambil menunggu terbuka ini juga kita bisa ekspor tampak depan oke seperti ini saya ekspor lagi jadi ini di ekspor satu persatu ya dari grafik ini saya buat tampak depan seperti ini pada ekspor Oke sudah kita ekspor semua dulu tampak tempat samping kanan saya pindah Oke saya ekspor lagi ada grafik tempat samping kanan Oke saya ekspor ini juga tempat samping kiri file ke ekspor ini Oke sudah ya Oke atau catnya sudah terbuka saya buka ulang Oke coba kita akan lihat hasilnya mulai dari ada dampak belakang ini kita kontennya saja Oke seperti ini ya sudah ada hasilnya ini lumayan umpercepat waktu penggambaran kita tak buka yang lain lagi tanpa depan Oke kita continue nah seperti ini Oke lumayan bagus hasilnya ya dengan rapi seperti ini saya ketampak samping ini Oke ini sudah ada tampak samping kiri oke nah seperti ini ya oke seperti ini ini sudah bisa ya jadi ini nanti titik kita tinggal gabungkan saja jadi ini misalnya kalau kita ingin gabung ini tinggal kita copy HP saya saya copy ke tampak depan Oke seperti ini ya oke oke coba kita cek ukurannya Apakah sesuai dengan disk kecapnya atau tidak ya oke 3500 oke sudah cocok ya tingginya atau ini kecuali kita ambil referensi dari jendela 1300 oke kita cocek tanpa belakang kemudian ya oke 1300 pas ya oke sama ya disini 1300 oke simpel ya untuk membuat tampak seperti ini jadi oke ini bisa kita selesaikan ya gambar 2D nya di AutoCAD ya jadi kita bisa ngeditnya membuat komposisi layarnya ya disini ya ini kita bisa tinggal dirapikan yang seperti ini ya dan terasnya oke saya rasa cukup mudah ya untuk mengekspor file skis kecap ya ke dalam ini ke dalam AutoCAD simpel ya semuanya teman-teman dapat memahami ini adalah tripnya ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya oke jangan lupa di share di subscribe alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya